Intro Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku Terima kasih Episode 116 Dokter Diki dan istrinya dalam perjalanan ke rumah sakit Selama perjalanan, Jasmine melirik suaminya Dia ingin menanyakan tentang ucapan meni di rumah sakit Tapi Jasmine khawatir jika pertanyaannya akan membuat Diki marah Ketika Jasmine bertatapan dengan suaminya, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain Dan terus berulang Sayang, apa ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya dokter Diki Hmm, gak ada Sahut Jasmine gugur Dokter Diki kembali fokus menyetir mobilnya Dan Jasmine tetap menoleh menatap suaminya Ada apa sayang, kalau ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, bicarakanlah Ujar dokter Diki dan kembali menatap ke arah depan Hmm, apa kamu tidak marah jika aku menanyakan tentang ucapan meni kemarin siang? Jasmine berujar sangat pelan, khawatir jika suaminya akan kembali marah Dokter Diki menghala nafasnya secara kasar Aku belum menceritakan sama kamu tentang ucapan meni Sebenarnya sebelum meminta maaf ke kamu Malamnya aku ke rumah Kevin dan aku langsung menonjok perutnya Jasmine terkejut dengan sikap suaminya yang jadi beringas Menik marah karena aku main tangan tanpa meminta penjelasan dari Kevin Jasmine hanya bisa menggelengkan kepalanya Aku memang sangat keterlaluan Dokter Diki menyesal dengan sikapnya Jasmine mengelus lengan suaminya Aku mengatakan ini tidak ada maksud apapun, jangan salah paham Ada baiknya kamu meminta maaf ke Kevin Dokter Diki langsung menoleh Diki, jangan salah paham Aku hanya ingin kalian berteman seperti dulu Jangan berprasangka kalau aku membelanya Aku tidak membelanya Tapi lihat ekspresi meni Dia sangat marah ketika melihat kamu Ujar Jasmine pelan Kamu benar Meni sangat marah kepadaku Aku akan meminta maaf kepada mereka nanti Jasmine kembali tersenyum Meminta maaf tidak membuat harga diri seseorang menjadi jatuh Tapi dengan meminta maaf seseorang dapat menurunkan egonya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kevin masih mengendarai mobil Yang berada di baris kedua yaitu ada Ziko dan Zira Finn, bagaimana dengan kehamilan istri kamu? Tanya Ziko Usia kandungan istri saya sudah 3 bulan Tuan Sahut Kevin 3 bulan Sontak Ziko kaget Kevin menganggukkan kepalanya memberi arti kalau yang diucapkannya benar Kami juga tahu dari dokter Meni dan saya juga kaget ketika dokter menjelaskan tentang usia kandungan meni Jelas Kevin Bagaimana dengan mual yang tidak dirasakan meni? Apa itu tidak berbahaya? Tanya Ziko penasaran Tidak Tuan Dokter mengatakan kalau meni termasuk kuat Karena dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang dialaminya Ziko manggul dan menoleh ke istrinya Dimana Zira sangat menikmati indahnya kemacetan ibu kota Dan tidak memedulikan pembicaraan yang diucapkan dua pria yang berada di mobil Ternyata pasukan Avenger kalah hebat dari sepupu Kapten Amerika Ujar Kevin membanggakan istrinya Yee, itu karena istrimu hanya mengandung satu bayi Coba tiga bayi sekaligus Pasti istrimu tidak akan mampu Ziko tidak mau kalah Dia merasa istrinya lebih hebat dari istrinya Kevin Kalian kenapa sih? Semua wanita itu hebat Seru Zira Tidak semua sayang Timpal Ziko Tidak semua bagaimana Aku tanya sama kalian berdua Apa kalian bisa melakukan pekerjaan wanita? Tanya Zira Contohnya Tanya kedua pria itu Memasak Sahut Zira Memasak sih gampang Pria juga bisa melakukannya Kejar Ziko Oh gampang Baiklah Aku tantang kalian berdua memasak menu andalan kalian Tidak boleh merebus atau masak air Bagaimana? Zira menantang kedua pria itu Sayang gak ikut Suami anda saja yang masak Kevin menolak Ziko mengerucutkan bibirnya Bilang saja Kalau kamu tidak sanggup Akui saja Kalau semua wanita itu hebat Karena hanya wanita yang bisa melahirkan Ujar Zira Ujar Zira Iya Pabrik susu Laut Kevin pelan Nah Kalian sudah tahu hebatnya seorang wanita Jadi hargai wanita Jangan pernah sakiti hatinya Wanita bisa menyeramkan jika hatinya terluka Jelas Zira Iya sayang Kami tahu Tapi setidaknya seorang pria juga mempunyai kekuatan seperti wanita Ujar Ziko seraya menoleh ke istrinya Maksudnya? Tanya Zira bingung Maksud aku Wanita bisa membawa gunung Dan pria juga mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebat dari kalian Jelas Ziko Apa itu? Tanya Zira dan Kevin Tiang listrik yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat Ujar Ziko genit Zira langsung menyubit suaminya Ampun sayang Memang benar kan Sangatan listrikku mengandung bibit? Jelas Ziko dengan gelap tawanya Tuan Sepertinya Kalau kata tiang kurang tepat Lebih baik diganti kata tower lebih keren Ujar Kevin yang sedang membayangkan towernya Akhirnya mobil yang dikendari Kevin tiba di butik Setelah Zira turun Kevin langsung melajukan mobil menuju Rahar Shebro Tidak ada perbincangan dari keduanya Sampai Ziko memulai pembicaraan lebih dulu Sungguh enak nasib kamu Tidak dipusingkan dengan ngidam dan yang lainnya Aku dulu parah Ujar Ziko membayangkan repotnya mengurusi kehamilan istrinya Anda curhat Tuan Tanya Kevin Bukan Aku sedang gremeng Sahut Ziko asal Dan ponsel Kevin berdering di sela-sela pembicaraan itu Ya halo Sahut Kevin Aku ingin makan rujak Ujar menik dari ujung ponselnya Kevin langsung menoleh ke arah bosnya Siapa Pisik Ziko Kevin menjawab dengan hanya menggerakkan mulutnya Tanpa mengeluarkan suara sama sekali Kita bukan lagi main tebak kata Gerutu Ziko Menit Tuan Sahut Kevin cepat Dan kemudian melanjutkan percakapan dengan istrinya Nanti pulang aku belikan ya Sekarang aku masih nyetir Jelas Kevin Aku mau sekarang Rengek menik dari ujung ponselnya Kevin langsung menggaruk kepalanya Baru saja bosnya mengatakan kepadanya Jika nasibnya sangat beruntung Karena tidak mengurusi ngidam istrinya Tapi belum ada lima menit Nasibnya akan seburuk posnya Ya ya Setelah itu panggilan terputus Kenapa? Tanya Ziko ikut penasaran Meni idam rujak Sahut Kevin Kamu bilang istri kamu hebat Karena bisa beradaptasi dengan perubahan kehamilannya Tapi Nyatanya Gerutu Ziko Tuan Dokter yang mengatakan seperti itu Karena tidak ada mual dan pusing Tapi kalau ngidam Tidak dijelaskan dokter Jelas Kevin yang tidak mau disalahkan dalam memberikan informasi Ziko hanya menatap pria di depannya dengan tatapan datar Karena dia juga kurang mengerti tentang kehamilan menik yang jauh berbeda dari istrinya Kevin bingung harus melakukan apa Karena istrinya sudah kebelet pingin rujak Dan muncul ide di dalam benaknya Kevin mengirimkan gambar rujak melalui pesan singkat Dan ponselnya langsung berdering Gambar apa yang barusan kamu kirim Tanya menik dari ujung ponselnya Gambar rujak Sahut Kevin Kenapa gambarnya Aku ingin aslinya Gerutu menik Sayang aku sedang di mobil Jadi menurutku gambarnya saja aku kirim dulu Biar anak kita gak ngences Jelas Kevin Kenapa gak gerobaknya sekalian Panggilan langsung terputus sepihak Aduh marah Ujar Kevin pelan Kenapa Tanya Ziko penasaran Kevin menceritakan idenya mengirim gambar rujak agar anaknya tidak ngences Dan wujud aslinya akan dipenuhinya ketika tiba di kantor Wah keren juga ide kamu Salud Ziko Apanya yang keren Menik marah Dia langsung menutup ponselnya Ujar Kevin bingung Biasa itu Memang wanita hamil gampang tensi Rata orang bawakan orok Ziko menenangkan asistennya Apa wanita hamil selalu seperti itu Tanya Kevin penasaran Iya Mual, pusing, nidam Sedikit-sedikit marah Pokoknya jadi satu Tapi untungnya istri kamu tidak mengalami mual dan pusing Apa mungkin karena dia tidak mual dan pusing makanya tensian Tanya Kevin penasaran Mungkin juga Sahud Ziko Bersambung Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!